Intro Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Cikal Koplak Selamat menonton Selamat sore Assalamualaikum Selamat hari Rabu dan selamat hari kemerdekaan hari ini 17 Agustus 2022 tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 kita ada di POM Bensin Sumber Alam kita mau nunggu armada yang spesial 77 juga yang katanya kemarin sudah sempat ngelain satu PP saya kecolongan nunggu ini tuh gak jalan-jalan minggu lalu jalan duluan ya malah dia jalan sekarang Sumber Alam 77 OC wait pas ya 77 OC di tanggal 17 Agustus ulang tahun Indonesia kemerdekaan yang ke-77 itu loh yang bodinya Royal Trafico X Ramayana yang dirombak di karuseri Anugrah udah mulai jalan yang bodinya single class itu X Ramayana mau roda diberima kita lihat nanti katanya sih jalan jatah jombor belum nyampein kita tunggu disini nanti ya kita lihat-lihat kayak gimana sih bentuk bisnya luar dalamnya nah setelah setengah jam kurang lebih penantian yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga itu dia penampakan bus yang kita mau lihat dibawa sama mas Oki X81 OC tim Barung infonya sih KPSnya Bogor cuman gak tau nanti dia bakal jalan mana sementara katanya jalan PU jam pertama yuk nanti kita lihat-lihat segelas sebentar luaran dan dalemannya jatah jombor jadi terakhiran kok lama ya ada pagerangan padahal dia lubang solarnya kayaknya di kanan harusnya sini kosong tunggu aja lah ya 0.4C nya selesai nyolar persiapan parkir di darah C 69 OC nya juga sama-sama dari magelang ini tadi asik iya dia bergerak maju perlahan oh haluannya agak susah jadi mungkin nunggu yang tadi 69 nya selesai nyolar 0.4C nya maju terlihat kinclong seperti baru kolosan 77 OC AA 7677 OC kita maju dan kita sudah ada di dalamnya ini bosku ini kita coba duduk di kursi belakang untuk jaraknya sih lumayan ya cuman sayang kursinya masih pakai kursi yang model lama Versa dari Laksana dan Lover AC nya itu cuma 1 2 6 di tiap sisinya tidak di tiap kursinya dan bagian dalamnya juga sudah dipercantik kursinya totalnya 36 ada tempat sampah juga cuman tidak ada lubang colokan USB nya dan ininya masih yang lama kita lihat toletnya empernya disitu dan ini cukup lega ya ada kacanya juga ada lampunya mungkin karena masih nyamati jadi lampunya menyalah cukup lega menurut saya airnya disana dan ini hasilnya dimatikan kandang isi solar tapi masih terasa dingin ada kandang macanya di belakang 108 tadinya ini Gino RK tahun 2008 nomor serinya 19 bodinya Moro Dade Prima bagian belakangnya masih terlihat bagus ya terawat cuman masih belum jelas ini nanti kedepannya mau jalan lain mana kita gak tahu dan dia dominannya warna putih terus ada Ndolala dan toiletnya ada disini dan dia gak ada garis-garis putihnya ya kayak yang 20 pk karena emang hasilnya ini dibikin putih terus ada ininya ini dulu livery hasil lomba juara kedua atau berapa gitu kalau itu kan emang dasarnya dia list stripping livery tiga garis biru yuk ditimpa pakai stiker Ndolala mantap single glass Inu RK kita tunggu saja nanti dia jakas kan mana kita lihat bagian depannya pandangan luas coy cuman tadi saya lihat kalau di kursi depan terlihat agak sempit mungkin karena kehalang hitunya kita ke belakang karena bisnya sudah selesainya olah itu dulu rencana kalau bis ini keluar sebenarnya saya mau ikut naik cuman kemarin sudah keduluan naik 73 OC videonya belum tayang ini dulu yang tayang yaudah terima kasih buat yang sudah menonton kita tunggu saja dia bakal gimana nanti tegas lain mana mas oki dan om bambang kaneknya baru ada tiga sebenarnya dua ke anugerah bodinya sama tapi dua RK satu RG RG katanya balik lagi ke anugerah ada sesuatu yang belum teres kalau ini yang teres teres di belakang oke terima kasih yang sudah menonton sekian dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cakil terima kasih terima kasih Terima kasih.